Antrian panjang di loket pendaftaran pasien BBJS direspon oleh manajemen BBJS Cabang Madiun. Pihaknya bersama manajemen RSUD Caruban tengah mengkaji permasalahan tersebut. BBJS Kesehatan Cabang Madiun menyikapi kejadian antrian panjang pasien di RSUD Caruban yang disebabkan prosedur pendaftaran fingerprint yang baru diterapkan. Bersama dengan manajemen RSUD Caruban, pihaknya tengah mengkaji apa yang menjadi penyebab utama penumpukan antrian pasien pada hari Senin kemarin. Saat dikonfirmasi melalui telpon, Kepala BBJS Kesehatan Cabang Madiun Henry Army Iryawan mengatakan, tujuan sistem fingerprint bagi peserta jaminan kesehatan negara JKN adalah untuk kemudahan dan memastikan bahwa yang dilayani memang benar peserta JKN yang berhak. Pihaknya bersama tim manajemen RSUD Caruban sedang berkoordinasi untuk melihat akar permasalahan bila dimungkinkan nantinya layanan poli di rumah sakit dipisahkan menjadi pagi dan sore. Yang pasti saat ini tim kami dengan tim rumah sakit akan bertemu dan ini posisi sudah OTW ke tanah. Jadi insya Allah nanti akan kita cari penyebab utamanya kenapa menjadi penumpukan seperti itu. Apakah karena memang ada lonjakan pasien menjelang hari raya, jika memang begitu mungkin akan kita susun langkah-langkah untuk sudah mulai roll out sebenarnya di tahun kemarin. Itu kita awali dengan yang jantung dan hadir. Harapan kami di tahun ini bisa full untuk semua poli walaupun bertahap. Karena tentunya akan kita lihat saat implementasinya apakah ada kendaraan atau tidak seperti itu. Guna mengantisipasi agar tidak ada lagi penumpukan seperti Senin kemarin untuk layanan kesehatan menggunakan sidik jari diberhentikan sementara selama satu hari dan kembali ke prosedur sebelumnya. Tofa Pradana, CTV, Madiun